Nah ini adalah pantangannya Jangan khawatir juga untuk penggunaan Sudah saya tuliskan lengkap di dalam buku panduan Yang memantangkan Anda tidak boleh menggunakan sarana lain Yang tidak melalui izin dari saya Ya dan juga ada Ya batu bertuah Sulaiman ini adalah sarana spiritual yang sudah saya asma Assalamualaikum Wr. Wb Alhamdulillahirrahmanirrahim Kabar gembira Karena saya ada sarana spiritual yang saya hadirkan kembali Untuk Anda yang ingin terlihat lebih berwibawa Gampang untuk berinteraksi dengan banyak orang Menjalin relasi bisnis Mencari kawan, mencari jodoh Yaitu batu agaman Sulaiman Ya batu bertuah Sulaiman ini adalah sarana spiritual yang sudah saya asma Sudah saya ritualkan menggunakan doa-doa wirid-wirit yang diijabahkan Oleh para waliwa yang diajarkan dari guru-guru saya Ya baik guru yang ada ataupun nyata ataupun guru gaib yang sudah pernah saya pelajari Saya asmakan disitu Kemudian batu bertuah Sulaiman ini sendiri memancarkan energi Pertama adalah energi untuk keberuntungan tentunya Beruntung itu macam-macam Ya karena di dalam budaya Jawa ada yang namanya beruntung itu kan bejo Bejo akan mendatangkan semua kata seperti delalah Ya tiba-tiba Ya jadi peluang itu masuk ke dalam diri Anda Jadilah keberuntungan Baik itu rezeki, kewibawaan dan lain sebagainya Energinya juga memancarkan energi pengasihan Sehingga Anda mudah untuk dihormati banyak orang Banyak orang juga akan lebih nyaman ketika dekat dengan Anda Dan ini bermanfaat untuk Anda Yang urusannya adalah penjualan, marketing atau apapun itu Kemudian Boleh digunakan oleh siapa saja Yang terpenting disini adalah Punya keyakinan Apapun kepercayaan Anda Apapun agama Anda Boleh menggunakan sarana ini Usia saya mematok di atas 21 tahun Agar energi spiritual Anda mudah dicocokkan dengan sarana tersebut Jangan khawatir Pantangan disini saya hanya memantangkan Anda tidak boleh menggunakan sarana lain Yang tidak melalui izin dari saya Ya dan juga ada pantangan terakhir adalah Anda harus selalu sabar Jangan menyombongkan diri Ketika nanti ya Gusti Allah meridui Anda Melalui agaman itu Anda ada perubahan dalam hidup Jangan sekali-sekali untuk menyombongkan diri Nah ini adalah pantangannya Jangan khawatir juga Untuk penggunaan Sudah saya tuliskan lengkap di dalam buku panduan Ya Ada saran-saran yang harus Anda kerjakan Saran ini adalah saran yang membangun Ibaratnya Anda itu bergerak secara spiritual Anda juga harus bergerak secara Lahiri ya Nah ini adalah sarana yang komplit Dan insya Allah sesuai dengan diri Anda Nah untuk keterangan lebih lanjut Bisa Anda hubungi di nomor yang tertera saja Ya Anda bisa tanyakan apapun disitu Insya Allah bisa langsung dibantu oleh asisten saya Atau saya pribadi Semoga berkah Sekian dari saya Wassalamualaikum Wr. Wb Wb Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih.